Arena 24 Gaspol Boat Luna Gaspol Haji Puji Gaspol Masterpiece Sikat abis Babat habis bro Jual satu Boat udah jual satu Oke 3 digit Jadi kita lihat burung juga Nah itu makanya lomba jangan ambisi Kalau ambisi burung rusak Burung gak kondisi Suruh lomba Nyari duit Apa buang duit Ya ada buang duit Kayaknya nyari duit Iya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gua kalo ketemu om julik nih Jadi gini bro Ini kita ada di Piala Masterpiece Arena 2 di Sibubur Ada di podium Di panggung Juara rame-rame Di foto Blah 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 Ucapan sahabat Enggak tahunya Pak Haji Puji Apa kabar? Baik Baik om julik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu gimana ceritanya Kok bisa bawa trophy apa segala macem Juara loh Yang mana Botuna Bocah tua naka Iya Ini ada iklan nih Ada iklan nih Apa-apa nih Namanya tempat wisata Iya 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 Jadi kalo dengan warah wiri tuh biasa Biasa ya Natural ya Oke Ini gimana botuna hari ini? Ya jadi om julik Om julik kan udah pernah ya Udah pernah tau botuna di PMM Dan masuk satu juga Dan rawatannya juga pernah dikupas juga Betul Betul Nah ini sempet Mabung ya Abis itu mabung lama Terus Dibawa sama joki baru lah Nah Keliatannya hatinya belum klop Oh Nah akhirnya balik ke Mekanik lama Akhirnya naik lagi Ya berarti Hatinya tuh udah menyatu Dengan mekanik lama sebenernya Berarti bukan hanya modal burung bagus aja ternyata Enggak Burung bagus Tapi perawatannya kurang bagus Terus ya akan berpengaruh Om julik Ngaruh ya? Ngaruh Ngaruh Dan terus hari ini kok sombong bisa juara satu? Bukan sombong Memang dari awal udah Kita mempersiapkan ini Ini dua minggu Oh Burung itu emang kita persiapkan bener-bener dua minggu Jadi Bukan yang Kaleng-kaleng mempersiapkannya ya Kita persiapin bener-bener untuk Khusus masterpiece Masterpiece ini Jadi sebenernya Mempersiapkan burung itu memang harus 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 serius Harus serius Ya serius tapi tetap namanya hobi kan gak perlu ambisi Iya sih Itu aja Itu yang gue demen dari Haji Puji bro Dari Kiama SF ini Ini gue yang paling demen karena Kita bukannya baru bersama Haji Puji Dan Haji Puji itu selalu low profile Jadi ketika Dia burungnya juara Bukannya ingin menyombongkan yang lain Bukan Bahwa gue ini mempersiapkannya udah bener Iya Rawanya kan takutan Kita liat Liat tadi Kelas legend ya Sesi 4 line up nya Waduh Ngeri pak Kita biasa aja Tapi kita fokus mempersiapkan burung Line up ini kan udah jauh-jauh hari Dari Dua minggu yang lalu Udah 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 di info terus line up Line up nya Wah udah kita Ya bukan nothing tulus Tapi kita fokus terus Nyapin burung Burung aduh sama burung Aduh burung Betul Ya tadi Di gantangan nomor 3 Mencolok sekali lah Gitu Dengan tembakan panjang-panjang Ya dengan stylenya Kekinian lah Sekarang kan Burung kebalik lagi ya Om Culik Iya Pukul tembak ya Ya pukul tembak Kayak konser Tapi pukul tembaknya Bukannya sekali dua kali Jadi bener-bener Ya tetap didurasi Cuma Sekarang nih Kebanyakan Yang dilihat tuh ya Volume sama pukulan Kayak gitu sih Iya tonjolan-tonjolan Tonjolan-tonjolan Ya durasi tetap cuma Di Irama lagu sama pukulan tuh yang Kelihatannya di beberapa I.O Ya termasuk SMM Prasasti tuh Kesitu sih Tapi bukannya yang sejalur juga Iya tidak sejalur juga Irama lagu tetap kan Iya durasi sih Jadi Irama lagu itu ketika Jadi Botuna itu Ngerol nembak lah Iya Ngerol nembaknya Rajin Terusnya bagus Seolah-olah jadi kayak Belum konflik Iya Dan itu udah mencolok Mencolok mata Dengan udara yang panas Tadi Tadi di jam berapa Kita naik Jam 10 atau jam Bentar Bentar Panasnya sih Di Cibugurnya asik Ini Ini ya bro Adrenalin Cuma tadi enggak Panas banget Enggak Berasa Adrenalinnya Sudah juara Juara 1 Jual 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 1 Karena kejuaraan itu kan Sampai 5 Diambil Kalau juara 2 3 4 5 Sekarang nyebut juara Malu Malu Peringkat Disebut Peringkat Padanya Budaya Seperti itu Ketika tertera Jual 1 Wih Juara Jadi ketika Pagi Masuk Juara Oh Satu Pagi Masuk Peringkat Ini 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 Hari ini Betul-betul Mendapatkan Perlawanan Yang luar biasa Selain hari ini Botuna Lomba dimana lagi Yang betul-betul Di under pressure Nanti Di November Itu kan banyak event Kita sih Belum Belum pilih Cuma udah dapet Referensi-referensi Salah satunya Ada di PMN Nah itu Makanya kita Tetap Kita akan persiapkan Burung Semaksimal mungkin Yang bisa Kita tarung Kita tarungkan Tapi kalau enggak Kita jangan maksain Itu burung Harus tampil Kita kan harus melihat Oh ini anak kita nih Lagi enggak kondisi Lagi sakit Suruh ukut lomba Yang mana Mau juara Kayak gitu Kayak gitu lah Menculik Jadi Kita lihat burung juga Nah itu Makanya lomba Jangan ambisi Kalau ambisi Burung rusak Burung enggak kondisi Suruh lomba Nyari duit Apa buang duit Ya ada buang duit Kayaknya nyari duit Karena terlalu Ego-nya terlalu tinggi Tinggi Betul-betul Ini botuna berarti Siap ke tiket-tiket Yang lebih mewah lagi Ya sebenarnya Dari dulu Kita nyiapin botuna ini Memang Untuk tiket-tiket Besar Nah ini lagi Mengkonsistenkan lagi Dengan perawat Atau mekanik yang Sudah pernah megang Supaya Botuna ini bisa Stabil ya Gitu kan Ya burung sih Intinya Kalau kita rawat dengan benar Pasti stabil lah Tapi memang khusus Untuk event kali ini Satu Under pressure-nya Memang tinggi sekali Betul-betul Burung-burung yang datang Ini luar biasa Dan Piala Masterpiece Arena 2 Ini kan Ya kebayang bro Mobil baru lima Iya Itu dia Gimana enggak pada datang ya Dua lapangan Dua lapangan Enggak gampang loh Mencatatkan sejarah Ini sejarah loh Sejarah Sejarah dunia Ya event nasional lah ini Bukan nasional lagi Mobil lima pak Lima lepak Yang sudah seperti ini Dan ini Gilanya kan ya Mister Farid ini Tapi soalnya begini Pada akhirnya kan Tim juri I.O nya ini kan Mendapatkan percayaan Yang lebih Pada akhirnya kan Menurut Pagi Puji nih Yang dilakukan oleh Masterpiece Bersama Mister Fahid Sejauh ini Seperti apa sih Selama Saya nih Om Culik Ngikutin Lomba-lomba Di Masterpiece Ya Ya Kesempurnaan itu kan Tetap milik Tuhan ya Betul Namun Keliatannya Masterpiece ini Sudah mendekati lah Sudah evaluasi Evaluasi dari Dari bulan Tahun Ini kan mungkin Tahun ketiga kali ya Ya Si Masterpiece ada gitu kan Ya dengan Evaluasi-evaluasi Di internalnya Masterpiece Ya Masterpiece Sampai hari ini Masih eksis kan Berarti Menunjukkan itu Kualitas dari Pengelolaan Di Masterpiece sendiri Yang bagus Tim jurinya ya Tim jurinya yang bagus Kurang lebih begitu Dan Haji Puji ini KMASF Gue punya hutang besar Dan gue merasa berdosa banget Karena waktu itu Beliau mengadakan acara lomba Dan gue gak bisa dateng Gue merasa berdosa banget Beban banget lah Karena Karena sosok beliau ini Di dunia cicau juga Mulai Apa sih Menancapkan Jejak Dan Gue sih berharap Nanti KMASF lagi Bikin acara 5 servis Ya Om Parit sih Udah Udah selalu sering Ngajakin ya Nanti Bisa ngobrol lah Nanti Sampai Jadikan ya Minimal Tahun depan lah Di awal tahun Bisa lah Abis lebaran lagi Lebaran kan Gaya-gaya bulan April April Yang gue suka dari channelnya Om Culik Gini nih Ngobrolnya natural Banyak orang lewat Biarin Dan ketika Kita lagi nyonten gini Kita gak ada yang namanya Script Nanti lu nanya Apa ya bang Kita mengambil aja Ya Karena Kita juga Sudah paham lah Apa sih Dibenak seorang fighter ini Apa sih Yang ingin diungkapkan Nah ketika juara Dia mau ngomong apa juga Enak aja Juara loh Juara Dan nanti harapannya Semoga Kiamat SF Bikin acara di Masterpiece Ada ya Insya Allah Insya Allah Nanti Ya dibicarakan dengan Mister Farid lah Hari ini Botuna Main berapa sesi Nah kebetulan Nah kebetulan karena Pesan tiketnya Memang juga Mepet di 2 minggu Saya pikir kan Tadinya Botuna nih Siap apa gak siap ya Makanya di 2 minggu ini Kita lihat Burung ini gimana Gitu kan Akhirnya Hanya dapet 1 tiket Hanya dapet Padahal nih burung Kalau main di Di berikutnya Makin on Untung masih dapet Untung masih dapet Gitu kan Makanya Waduh kalau gak dapet Ya Kurang Kurang afdol aja nih Ini event nasional Masalahnya Gitu kan Sebagai Penghobi burung kan Harus Hadir lah Di event Makan harus hadir lagi bro Botuna ini Tuan rumah Depok-depok ya Depok Depok Bogor Cibugur Tuan rumah Masa sih temen-temen gue Yang dari luar kota Pada datang ya Luar Jawa pada datang Dari Madura aja Dateng Nanti padahal ada Ada pemain besar ya Singoedan ya Hari ini Hari ini Botuna Pokoknya bapas habis Belum lah Kan cuman Baru kelas Satu kelas doang Tapi di satu kelas itu Tidak bisa dipungkiri Itu Burung-burung mahal semua Di satu kelas itu Tidak bisa dipungkiri Botuna luar biasa Siap Siap Terus apa yang Disampaikan Untuk Botuna Untuk Botuna Untuk Botuna Apa pesannya Ya Botuna Kalau diajak ngomong kan Pasti gak bisa ya Tapi tetap Saya bicara sama mekaniknya Dirawat dengan konsisten Terus Tidak perlu Ibaratnya Kalau Kalau orang Orang bilang Jangan jorok lah Mainnya Jorok itu Kita harus melihat burung Rawat yang bener Kalau harus main 2 minggu sekali Harus 2 minggu sekali Tapi kalau Oh ini burung harus main Di minggu ini Baru seminggu Gak apa-apa mainkan Tapi kita lihat kondisi burung Tapi biasanya Botuna itu Ini kan Sudah deket sekali ya Dengan pagi juga Suka ngasih tanda-tanda gak Di gua lagi siap bos Gua lagi siap bos Dia di hamin 2 Hmin 3 tuh ya Kalau kita udah Colok settingan Kalau volumenya udah Naik ya Dia kan hariannya volumenya tipis Masih sinyal tuh Masih sinyal Kan yang waktu itu kita bahas ya Dia Rawatannya ini ekstrim dengan kulit tonggung Kalau kita udah dorong kulit tonggung Di hari Jumat Di hari Sabtu dia Wah itu berarti Udah ngasih tanda Gulu gak naik Nah itu dia Udah badan udah Singset ya Dia udah ngasih tanda Tapi kalau udah bulu naik Walaupun dihajar bulat tonggung Bulu naik tuh gak kondisi Kayak berinding ya Itu gak dimainin tuh Itu gak dimainin Nunggu lagi Sesabar itu Ya kita harus sabar lah Burung kan banyak Itu mainin yang lain lah Jadi jangan hanya satu burung Tapi dari situ banyak kan Memang Botuna ini Yang paling menonjol Paling menonjol Paling mengerikan Sikat cerita Mengulas yang sudah lalu Kita mengingatkan kembali Botuna dulu belanja berapa? Seingat saya tuh Waktu covid ya Itu di 2020 Itu di Gocap Saat itu ya? Saat itu Dengan buka harga dia 70 Saya tawar 50 Iya lagi BU ya? Iya Covid ya? Iya covid BU Gocap Tapi udah tinggi loh Gocap Iya covid sampai mau Kalau bulunya gak ada Gak ada gitu Makanya Kalau sekarang berapa ya? Ya sebenarnya ini Botuna Emang kita mau lepas Gitu kan Kita mau lepas Dan memang Kemarin kita masukin kelas bursa Cuma emang Botuna kurang perform ya Kelas bursa Masterpiece malah Iya Eh bukan DNA Squad Iya Waktu itu Tapi kurang perform Ini sih Tinggal nanti kita bicarain sama mekanik lah Kalau mau dilepas Walaupun saya pemiliknya Tapi Kita bicarain sama mekanik Range nya ada di sekitar Ya udah pasti 3 digit lah 3 digit Iya Iya Cuma gak gede-gede 3 digitnya lah Iya Dia start dari 100 Iya Start dari segitu Ke atas ya Emang udah banyak sih yang incer dia Cuma Saya tuh masih penasaran gitu kan Karena ini burung emang harusnya stabil gitu Karena mekaniknya kemarin sempet pindah Ya sekarang kita balikin lagi ke mekanik lama Dan kembali perform lagi Dan luar biasa Terima kasih banyak Sama-sama Om Culik Dan semoga video ini ada manfaatnya Tujuannya apa Untuk sering teman-teman Bahwa merawat merai batu Satu harus konsisten dan sabar Betul Itu kuncinya Jangan suka ganti-ganti perawat Betul Ya lu baru rusak Rusak Siapin 3 digit Butuna siap terbang Betul Betul Thank you ya Om Culik Channelnya semoga Makin berkembang Subscribenya makin banyak Gitu kan Amin AdSense-nya makin gede Amin Arena 24 Gaspol Bot Luna Gaspol Haji Puji Gaspol Masterpiece Sikat abis Babak abis bro Jual satu Bot udah jual satu Oke Tiga digit Tiga digit Tiga digit Sub indo by broth3rmax